What's up? It's Quinn Yang kolaborasi sama Ana Siantar Terus buat footwear-nya pake plimsole sneakers Warna abu-abu, ini superga Dan pake kaos kaki warna merah maroon yang ada pattern argyle-nya Ini kaos kakinya Uniqlo Terus tambahin aksesori, yang pertama ada Newsboy cap warna abu-abu, ini Newsboy cap Local brand, Zivton, terus tambahin kacamata Yang warna framenya gold, ini kacamatanya TIJN Eyewear, nah sekarang untuk Styling-nya, kemejanya kita pake yang rapih Jadi dikancing sampe yang paling atas Selain yang leher, lengannya juga kita kancing Dan jadilah, look yang pertama, ini Inspirasinya dari look vintage pakaian Anak kecil, makanya disini pake topi Newsboy cap, terus pake kacamata yang framenya warna Gold, buat dapetin kesan vintage-nya Kemejanya pun dipake dengan cara yang rapih Lahernya dikancing sampe paling atas, lengannya juga dikancing Kaos kakinya pun pake yang ada pattern argyle-nya Dimana pattern ini, biasanya dipake untuk Look yang rapih, look yang smart Nah, tapi di look ini ada twist casual look-nya Yaitu di sepatunya, instead of pake sepatu Rapih kulit, malah pake plimsole Dan juga styling kemeja di area pinggangnya Nggak dituck-in, makanya kayak look ini jadi Nyampur-nyampur, atasnya rapi, bawahnya Keliatan casual, dan juga ada sedikit Color match disini, yaitu di pattern Argyle-nya ada warna putih, itu cocok sama Warna putih di celana, udah gitu warna maru-nya Juga cocok sama detail kecil yang ada di logo Superga-nya warna merah, terus juga ton warna Abu yang ada di topi, nge-match sama Warna sneakers-nya, so this is the first look Lanjut, buat look yang kedua Kita bikin look yang santai Pertama, buat bawahannya pake celana warna abu-abu Ini bahannya lumayan tipis Udah gitu, cuttingnya agak-agak white light Jadinya dapet banget relax look Ini celana local brand, noise, dan ini pas lagi dipake Hem celananya jatuhnya agak nge-crop Terus footwear-nya pake strappy sandal warna hitam Karena kita mau bikin look yang santai, makanya pake sandal Terus pake topi baseball cap warna hitam Disini aku pake piece minus one Yang strapnya agak panjang, dan buat styling kemejanya Kali ini kita pake dengan cara yang relax Jadinya kita buka dua kancing teratas Terus kancing lengannya juga kita buka Tuh, dengan kancing lehernya dibuka dan kancing pergelangan Lengannya dibuka, looknya jadi terlihat lebih relax Kalau dibandingin sama look yang pertama tadi And this is the second look Lanjut, look yang ketiga Aku bakal bikin look yang casual rapih Buat bawahannya pake celana Cino Warna coklat muda Ini brand Tommy Hilfiger Terus di bagian jahitan dalam celananya Di bagian bawah, deket hem celana, ada detail logo Tommy Hilfiger Warna merah, putih, sama biru navy Dan detail disini bisa kita pake untuk pair dengan aksesori Terus buat footwear-nya pake lover Warna cherry red Ini brand Doc Mart Terus pake kaos kakinya yang no show socks Jadi mata kakinya keliatan Terus pake aksesori suspender Yang warnanya, nah ini yang kita match dengan warna bagian dalam jahitan celananya Ini kebetulan banget aku bisa punya suspender lama Yang warnanya persis kayak warna si Tommy Hilfiger Ini suspender-nya top man Dan buat stylingnya, karena mau bikin look yang casual Jadinya pergelangan lengannya kita gulung dua kali Satu Dua Terus kancing bagian kerahnya dibuka satu aja Dan buat styling celananya Disini hem celananya aku lipat satu kali yang tebel Selain buat dapetin detail warna jahitan di bagian dalam celananya Memang aku mau bikin nge-crop Karena pake sepatunya lover Sepatu lover seperti ini Paling bagus kalo di kombonya Dengan celana yang nge-crop Boleh celana crop yang karena styling Seperti ini Celananya dilipat biar jadi nge-crop Atau boleh juga pake celana yang memang udah ankle pants So this is the third look Oke lanjut ke look yang keempat Look terakhir kita tutup dengan look yang paling heboh Disini aku mau bikin look yang fashion banget Bukan untuk dipakai daily wear Pertama buat bawahannya aku pake celana olahraga Yang ketat warna hitam Sebenernya ada detail-detail warna hijau neonnya Tapi nanti bakal ketutup sih sama stylingnya Ini brand super dry Terus buat footwearnya pake sepatu kulit Warna hitam yang ada buckle-bucklenya Ini dogmart Gilbey Dan kos kakinya masih pake yang no show socks Nah ini aja udah lumayan nyampur nih Celananya olahraga Tapi sepatunya pang Terus pake topi Fedora warna hitam Ini Fedoranya H&M Terus pake kacamata hitam yang clip-on Ini local brand Optical lunette Terus pake beberapa aksesori chain necklace Warna silver Tapi pakenya di luar kerah kemejanya Jadi kemejanya kita kancing dulu Sampai paling atas Terus kerahnya ditegakin Baru kalungnya dipake nimpa kerahnya Styling lengan kemejanya juga Kita buka lagi gulungannya Terus dikancing Yang lengan kiri juga Sebenernya ini udah jadi satu look yang lumayan fashion Tapi kita bakal tambahin satu item terakhir Yaitu t-shirt dress warna hitam Kita bakal pake buat jadi daleman Bikin layering look Ini kaos dress local brand Hatako Dan aslinya ini t-shirt Jadi ada lengannya Tapi lengannya aku potong jadi kutang Karena aku bakal pake sebagai daleman doang Sama biar lebih adem Dan jadilah satu look yang fashion banget Looknya gothic vibes banget Seperti tadi aku bilang Ini bukan untuk dipake daily wear Kecuali pd-nya level maksimal Dan ini adalah satu look yang inspirasinya dari runwaynya Jifongxi Karena Jifongxi adalah salah satu brand At least sepengetahuan aku Yang makai layering rock Untuk runwaynya menswear Dan menurut aku itu keren banget Bentuknya kurang lebih seperti ini Jadi atasannya rapi Pake kemeja atau pake jas Terus pake kilt Dan di dalam kiltnya pake celana lagi So this is the fourth look So this is the fourth look So guys Itu dia 4 cara buat mix and match Pake kemeja hitam polos Dan semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan Buat temen-temen eksplorasi fashion mix and match Hope you guys enjoy this video Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton Udah like, share, dan juga subscribe And I'll see you on the next video Peace out Sub indo by broth3rmax Terima kasih.